Jadi kalau si ayah baik-baik saja bagaimana klaimnya? Kalau ayahnya baik-baik saja berarti tidak ada yang diklaim Karena klaim artinya itu menuntut hak atas manfaat yang sudah kita beli Nah manfaat yang kita beli apa? Kan manfaat asuransi jiwa Berarti manfaat asuransi jiwa itu hanya akan turun ketika terjadi yang namanya meninggal dunia Jadi kalau orangnya baik-baik saja sehat-sehat saja itu tidak klaim Nah jadi kalau mau ngambil nilai tunai yang misalkan sudah kita setor Satu bulan 500 ribu, satu tahun 6 juta, 10 tahun 60 juta menurut perkiraan kita Ya secara logikanya dia 60 juta Tapi apakah di asuransi itu akan utuh 60 juta? Tentunya enggak Kenapa? Karena dalam masa proteksi ini misalkan 10 tahun kita ikut asuransi Ada biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah Dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab nasabah Kenapa? Karena kita sedang berproteksi bukan sedang menabung Nah makanya saya selalu sarankan Apabila kalian mau mengambil asuransi pendidikan Maka fokuslah asuransi pendidikan ini untuk memproteksi si ayah atau si ibu atau si pencari nafkah Apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan kepada si pencari nafkah tersebut Si anak ini tetap akan bisa melanjutkan sekolah dengan santunan uang asuransi dari orang tua tersebut Terima kasih